Hai jumpa lagi sobat semuanya Oh ya hari ini kita planningnya dark shooting lor karena apa seasonnya musimnya itu udah mulai-mulai kemarin sebetulnya tanggal ke-1 Mei itu disini jadi kita Hai saya sebetulnya nggak begitu minat cuma apa ya karena ini kan sisanya jadi kita ikut meramaikan lalur di New Zealand soalnya di New Zealand itu yang rame itu biasanya di awal-awal minggunya gini jadi namanya opening season jadi dia orang itu merlok-merlok nih lor kalau gini ya kita sementara di sini biasanya mereka itu nongol di sekitar cekungan sih tulur tapi kadang kan namanya hunting itu masalah keberuntungan kan ini viewnya lorong lebih mereka kan disebelah sana ditembakin lor sama orang-orang nanti-nanti kedengaran semuanya di video bumbung gitu jadi saya nyanggong disini aja Hai cuma cuacanya ini terlalu cerah jadi Hai tek teknikalnya kalau cuaca terlalu cerai tuh bebek itu terlalu terbang tinggi dia dia nggak mau dia jarang turun ke kebawah jadi dia dia aman bebeknya karena susah kan Nordic tinggi karena shotgun ini cuma seakan ini kan cuma bisa 20-30 meter luar tergantung tergantung coknya sini di ujungnya ini kalau acoknya bagus bisa lah sampai 50 meter mungkin tapi penyiasatnya ini nggak bisa karena dia silinderbor namanya Hai jadi dia nggak nggak bisa untuk long range 20-30 20-30 meter itu maksimum lor kalau nggak ada ya kita 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 sedikit sharing pengetahuan aja lor di sini tuh boleh ditembakin bebek itu di bulan Mei Juni Juli dulu sampai Agustus pokoknya bulan yang nggak ada huruf R nya itu boleh ditembak dulu tapi sekarang diperpendek-perpendek tiga bulan ada yang sebagian daerah itu cuma dua dua bulan boleh ditembakin karena Hai doktor lor karena populasinya dipantau terus lor hai 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 gitu lor sehari itu per orang boleh nembak 35 ekor banyak lor itu saya enggak saya nggak bisa nembak segitu maksudnya ngolahnya telur repot lor jadi di sini terketah nggak ada waktu nyabutin bulunya itu tapi kayaknya sepi bumbum biasanya dipanggil juga lor pakai panggilan gini saya perunjukkan lor supaya dia datang kadang kadang datang kadang ya becah-becah lor Hai saya bunyikan lor tembok ini untuk manggil bebek yang kepala hijau atau disini manggilnya malak Hai jadi tiap bebek itu suaranya lain saya saya punya cuma ini Hai tapi tadi saya ngeliat yang banyak itu parek dari jenis lain jadi Nobody nih nggak bisa dipanggil pakai ini dunia Hai coba panggil hai 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 your Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.